tadi dimana tadi hilang semua deh oh hilang semua deh atillah masuk oke ulangin lagi nih tadi apa saya tulis matrixnya aja ya X double aksen ya tadi X double aksen Y double aksen kemudian sama dengan apa tadi min 3 5 min 1 min 1 1 kemudian disini X aksen Y aksen nah kita mau cari X aksen Y aksen 1 berarti saya langsung ya X aksen Y aksen sama dengan di inverse ya 1 per determinan rumus determinan itu adalah AD min BC jadi min 3 kemudian min jadi plus ya plus 5 kemudian yang namanya A join itu AD itu kita tukar letaknya jadi 1 min 3 gitu kemudian ini B sama C itu kita kali min 1 jadi min 5 sama 1 disini nah begitu berarti yang disini jadi X double aksen sama Y double aksen nah kemudian ini kita kali ini baris kali kolom gitu ya baskom nah maka kita dapat hasilnya 1 per 2 ya determinannya ya 1 per 2 dikali X double aksen karena dikali 1 ya kemudian ini dikali ini min 5 ditambah ya ditambah min 5 Y double aksen nah kemudian yang baris kedua nih 1 X aksen berarti X aksen double aksen ya maksudnya ya ditambah min 3 min 3 Y double aksen nah ini udah dapet nih berarti dari sini dapet nilai X aksennya adalah saya tulis ya X aksennya itu sama dengan 1 per 2 dikali yang ini X double aksen min 5 Y double aksen nah kemudian Y aksennya itu sama dengan 1 per 2 dikali yang bawah nih ya X double aksen min 3 Y double aksen nah nah ini kemudian yang kita substitusi ke mana tadi persamaannya apa tadi 3 Y aksen min 4 X aksen sama dengan 12 nah ini kita substitusi ke substitusi ke sini nah kita substitusi jadinya kita tuliskan di sini ya di bawah sini 3 dikali 3 dikali Y aksen berarti yang bawah nih berarti 1 per 2 dikali X double aksen min 3 Y double aksen tutup kurung min 4 dikali X aksennya diganti yang ini 1 per 2 buka kurung X double aksen min 5 Y double aksen tutup kurung sama dengan 12 nah begitu kemudian oh ini kok ada per 2 nya nih kita kali aja nih kali 2 biar gak ada pecahan ya nah baru kemudian ini 3 3 dikali X double aksen min 3 Y double aksen min 4 kali X double aksen min min 5 Y double aksen sama dengan 12 eh kok 12 24 ya kan udah dikali 2 nah baru 3 nya kali masuk min 4 kali masuk bu bu ya apa apa Ben itu yang 3 nya kenapa gak dikali 2 3 nya kan di dalam kurung yang dikali itu ini ini kan 3 per 2 Ben 3 per 2 oke oke bu ya yang ini kan 4 per 2 dikali 2 ya coret aja 2 nya masih ada 4 kemudian 3 nya kali masuk X double aksen 3 X double aksen min 9 Y double aksen min 4 X double aksen plus 20 Y double aksen sama dengan 24 yaudah tinggal digabung ya berarti min X double aksen ya plus berapa tuh plus berapa 11 Y double aksen 11 Y double aksen sama dengan 24 yaudah jadi ketemu jawabannya bu tadi yang adjoin itu caranya gimana bu adjoin ini adjoin itu ini nyari adjoin ya ini ditukar tempatnya nih ini ditukar tempatnya kemudian yang ini dikali min 1 kalau cara eliminasi coba bu ya apa ini kalau misalnya saya nyarinya misalnya saya kali langsung gitu bu jadi saya nyari dulu persamaannya berapa terus di akhir baru saya persamaannya semua nyambung sama Y sama dengan X tadi atau yang matrix aja disini X double aksen kamu pakai eliminasi bena ya enggak bu saya kan belum tahu tuh bu ada cara itu jadi saya matrixnya kali X sama Y nya jadi kan terus hasilnya persamaan kan bu berarti kayak gini nah terus persamaan itu saya masukin 5 ya sebentar disini min 1 disini 1 kan kemudian kamu kali sama X Y ya X Y ini berarti yang aksen 1 ya karena kan tadi kita udah refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya nah ini kali aja tuh coba ini harus di eliminasi kalau caranya seperti ini Ben jadi ini kan dapetnya apa nih hasilnya adalah min 3 X aksen ya min 3 X aksen plus 5 Y aksen 5 Y aksen kemudian baris kedua min X aksen plus Y aksen nah ini hasil ini jangan langsung disubstitusi Bena ya jadi dari sini kita dapet nilai X double aksen itu sama dengan min 3 X aksen plus 5 Y aksen nah kemudian kita dapet Y double aksennya itu sama dengan min X aksen plus Y aksen nah dari sini kita harus eliminasi dulu harus eliminasi dulu karena kita tujuannya mencari X aksen 1 sama Y aksen 1 ya kita eliminasi X eliminasi X berarti yang atas dikali 1 yang bawah dikali 3 ya nah kemudian kalau eliminasi Y saya tulis langsung disini ya nanti kita kerjakan satu-satu dibawah kalau kita mau eliminasi Y berarti yang atas kali 1 yang bawah kali 5 ya kali 5 nah baru kita cari satu-satu nih berarti kalau kita eliminasi X dulu berarti yang atas tetap X double aksen sama dengan min 3 X aksen plus 5 Y aksen kemudian persamaan yang bawah adalah dikali 3 3 Y double aksen sama dengan min 3 X double aksen plus 3 Y salah kok double aksen satu ya nah seperti ini kemudian ini kita eliminasi nih eliminasi berarti di min ya tau gak Marcel yaudah berarti kita dapat X double aksen saya ketik aja ya biar cepet berarti dari sini kita dapat X double aksen min 3 Y double aksen sama dengan berarti 2 ya bener gak bener gak Marcel nah dari sini kita dapat Y aksen nih oh berarti Y aksennya itu sama dengan 1 per 2 dikali X double aksen min 3 Y double aksen kurang panjang oke paham benanya sampai sini bu itu kenapa dimodul bentuknya persamaan semua bu bentuknya persamaan semua gimana masnya ibu kan kalau dimodul kerjainnya semuanya gak ada dibentukin X nya seberapa akhirnya Y nya berapa saya jadi kerjain ke nomor-nomor berikutnya oh karena saya udah pakai inverse ben saya udah pakai inverse kalau di ini modul jadi saya gak pakai eliminasi kalau yang modul saya cuma mengajarkan satu cara doang nih perhatikan saya langsung pakai inverse ben jadi kita mau cari X dan Y ini berarti matrix ini harus di inverse dulu maka langsung persamaan ini masukin karena kita udah dapet X dan Y itu ben paham ben 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 ya jelas ben ayah jadi di modul itu saya semua pakai inverse jadi dibalik gitu oke oke kita lanjutin yang tadi ya ya untung belum ulangan ben jadi kamu bisa ini nah sekarang kita yang eliminasi Y nya nih berarti saya tulis disini ya kalau Y nya yang di eliminasi maka persamaan yang atas itu tetap X double aksen sama dengan min 3 X aksen plus 5 Y aksen kemudian persamaan yang kedua kali 5 berarti 5 Y double aksen sama dengan min 5 X aksen plus 5 Y aksen nah baru kemudian ini kita eliminasi bu bu ya apa ya pin apa ya pin ya pin ya pin halo suara saya putus-putus apa ya pin jadi bu jadi bu yang apa namanya apa sih min 3 bu kayaknya ibu yang ngelag ya bu saya ngelag ya bukan ya udah jelas udah jelas bu udah jelas sekarang masih putus-putus gak masih ibu ibu suaranya jelek ya halo masuk masuk oke ya pin mau tanya apa ya pin gak jadi bu saya salah salah oke coaretannya hilang semua tadi ya iya bu lagi bu aduh nangis darah saya apa tadi ya langsung persamaan X-nya aja ya tadi kan kita dapet X aksen itu sama dengan salah ya X double aksen itu sama dengan min 3 X aksen plus 5 Y aksen kemudian Y double aksen itu sama dengan min X aksen plus Y aksen nah kemudian ini tadi kan di eliminasi ya ini benar apa salah nanti kalau salah saya di ini betulkan kalau kita eliminasi X ini eliminasi X berarti yang atas kali 1 yang bawah kali 3 kalau eliminasi Y berarti yang atas kali 1 yang bawah kali 5 1 kali 5 oke nah sekarang kalau eliminasi X dulu eliminasi X berarti X aksen min 3 X aksen plus 5 Y aksen yang bawah jadi 3 ya 3 Y double aksen sama dengan min 3 X aksen plus 3 Y aksen kemudian kita kurang dikurang ya betul hasilnya menjadi X double aksen eh CC X double aksen min 3 Y double aksen sama dengan 2 Y aksen nah dari sini kita dapat persamaan Y aksen itu sama dengan 1 per 2 kali X double aksen min 3 Y double aksen nah kemudian hasil eliminasi Y berarti persamaan yang atas adalah X double aksen sama dengan min 3 X aksen plus 5 Y aksen persamaan yang kedua adalah kali 5 berarti 5 Y double aksen sama dengan min 5 X aksen plus 5 Y aksen kemudian kita kurang min maka kita peroleh persamaannya adalah X double aksen min 5 Y double aksen sama dengan berarti 2 X aksen nah dari sini kita peroleh X aksen eh salah X aksen itu sama dengan setengah dari X double aksen min 5 Y double aksen nah kemudian ini kita substitusi ke persamaan apa tadi persamaannya adalah min eh salah 3 Y Yusuf ini persamaan mu tadi apa 3Y min 4X benar gak iya 3Y min 4X sama dengan sama dengan oke nah ini kita substitusi ya ini kita substitusi ke sana saya kasih tanda ini berarti masuk ke sini yang ini masuk ke sana oh ini kurang tutup kurungnya ya ini kurang tutup kurung cerit nah hasilnya menjadi ditaruh di bawah sini hmm 3 kali Y nya adalah setengah kali X double aksen min 3 Y double aksen tutup kurung min 4 kali X nya adalah 1 per 2 kali X double aksen min 5 Y double aksen tutup kurung sama dengan 12 nah begitu ya nah ini lagi ada per 2 loh ini bukannya tadi udah ya oh tadi pakai cara matrix ya loh bisa ya A kali 2 nah maka kita proleh pasti sama lagi jadinya X double aksen min 3 Y double aksen tutup kurung min 4 kali X double aksen min 5 Y double aksen sama dengan 24 yaudah tinggal kali masuk ya 3 X double aksen min 9 Y double aksen min 4 X double aksen plus 20 Y double aksen sama dengan 24 tinggal disederhanakan min X double aksen plus 11 Y double aksen sama dengan selesai jadi kalian boleh pakai cara tadi inverse cara yang ada di modul atau pakai cara eliminasi kalau eliminasi lebih panjang sih tapi ya kan kalau orang kan beda-beda ya ada yang lebih suka mengerjakan pakai inverse ada yang lebih suka pakai cara eliminasi jadi nanti terserah kalian mau pakai cara yang mana gitu gue nanya bu boleh silahkan kan pakai per 2 di luar kurung kan bu tapi kalau pakai pecahan gitu bu jadi pakai per 2 di dalam kurung boleh kan bu boleh misalnya disini ya jadi X aksen per 2 min 3 per 2 Y aksen gitu iya bu benar bu sama aja seles ya seles ya kita lanjutkan sudah belum ya pin belum bentar lagi bentar lagi ya sudah sudah oke kita pindah ke modul lagi tadi yang C sekarang yang D tentukan persamaan peta dari C sama dengan min 5 X plus 5 oleh refleks terhadap sumbu X dilanjutkan refleks terhadap oh ini gampang banget bisa ya nggak usah dibahas yang D Jujo mana Jujo Jujo ya bu yuk ini yang D coba y sama dengan min 5 X plus 5 direfleksi terhadap sumbu X jadinya apa Jujo aturannya apa kalau refleksi terhadap sumbu X ada yang jualan balon apa Jujo sumbu X sumbu X itu letaknya gini ya datar ya maka objeknya itu pindahnya ke atas ke bawah Jujo kalau ke atas bawah jadi min ya bu siapanya yang berubah Y nya nah Y nya jadi min oke jadinya apa min 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 5 X yang X nya berubah gak yaudah tetap aja ditulis jadi kita cuma ngurusin Y nya doang ubah aja jadi min itu Jujo paham ya nah tinggal kita kali min satu aja nih jadi y aksen sama dengan dipositifin ya 5 X aksen plus 5 ya nah kemudian ini kita lanjutin dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan X nah Y sama dengan X itu aturannya gimana tadi yang saya tanya sama Yusuf tadi itu nah kalau refleksi terhadap Y sama dengan X jadinya gimana dituker ya dituker jadi Y aksen berubah jadi X aksen ya X karena udah dua kali jadi saya kasih double aksen ya 5 ini jadi Y double aksen plus 5 bisa ya Jujo kemudian kemudian yang E tentukan persamaan peta kurva Y sama dengan X kuadrat min 7 X plus 10 oleh transformasi berturut-turut rotasi dilanjutkan dilatasi nah ini saya bahas di sini ya ini udah udah ya saya pindah tempat ya 3,1 nah disini semoga aman enggak putus nyambung lagi Noni putus nyambung ya Noni tadi soalnya apa Ivana dktein soalnya ini nomor 2 apa 2 eh ya Ivana Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 7 X plus 10 di rotasi 0,90 derajat min 90 derajat oke kemudian dilanjutkan di dilatasi dilatasi siapa yang 2 titik 3,1 sama yang k nya itu 2 oke nah ini kurang kuadratnya ya kuadrat rotasi oh yaudah kalau rotasi itu harus ingat cos alpha min sin alpha itu ya berarti saya buat X aksen pusatnya dimana 0,0 yaudah amani X aksen Y aksen min sin min 90 nah kemudian disini sin min 90 kemudian cos min 90 nah kemudian yang di belakang ada X dan Y kemudian kita angkakan tuh cosnya X aksen Y aksen sama dengan cos min 90 tadi berapa Aurel cos min 90 berapa tadi 0 nah kalau cosnya udah 0 berarti sinnya berapa sin min 90 tadi berapa tadi yang gambar saya tadi yang sin kan gini ya gini berapa berapa min 1 ya bu min 1 disini ya min 1 berarti ini dalam kurung min 1 disini min 1 disini 0 disini X nah ini tinggal di kali baris kali kolom baris kali kolom hasilnya sama dengan 0 X ini jadi min kali min plus ya plus Y berarti ini Y min X nah berarti dari sini kita cari nih X dan Y nah berarti kita dapat disini saya ketik aja X aksen itu sama dengan Y oh yaudah berarti Y nya sama dengan X aksen gitu ya dan Y aksen itu sama dengan min X nah ini harus diubah nih berarti ini X itu sama dengan min Y aksen gitu ini yang akan kita substitusi ini substitusi ke sana nah substitusi ya saya tulisin di sini substitusi Maka maka dapatnya adalah Y nya berubah jadi Y itu berubah jadi X aksen sama dengan X nya ini karena kuadrat saya kasih kurung X nya itu berubah jadi yang ini min Y aksen berarti min Y aksen tutup kurung kuadrat min 7 kali min Y aksen plus 10 nah ini kuadratnya belum saya tulis disini nah berarti dia menjadi ini tetap X aksennya sama dengan min Y aksen kalau dikuadratin ya positif Y aksen kuadrat ya kemudian min kali min jadi plus 7 Y aksen plus 10 nah ini kuadratnya ketinggalan kuadrat yaudah ini kemudian kita dilatasi inilah yang akan didilatasi nah kita bikin matriks dilatasinya sekarang matriks dilatasinya adalah X aksen ada pusatnya enggak dilatasinya ada enggak diri dit 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 yo bu dilatasinya ada pusatnya enggak 3,1 bu nah berarti ini buat translasi si X dan Y nya ya X nya bergeser 3 Y nya bergeser 1 kemudian K nya berapa dit Ayo apa bu K nya berapa 2 bu 2 kamu lihat tangannya pada ya tangannya pada di depan enggak kelihatan sama saya bu X X dikurangi 3 juga ya Y nya dikurangi 1 nah tapi kan ini udah 2 kali berarti ini double aksen yang ini 1 aksen gitu nah sekarang kita mau cari yang mana mau cari yang 1 aksen ini loh yang ini berarti 2 nya pindah ruas ke sana ya jadi kita dapat persamaannya adalah X aksen min 3 Y aksen min 1 dikali eh sama dengan 2 nya jadi 1 per 2 ya 1 per 2 sekarang 2 nya jadi dikali nya sama yang ini X double aksen min 3 Y double aksen min 1 nah gitu kemudian dari sini kita dapat nilai X aksen nya adalah X aksen min 3 itu sama dengan setengah kali X double aksen min 3 kan nah dari sini kan kita mau cari X aksen doang nih berarti ini min 3 ini harus pindah ruas ke kanan ya atau ke sana ya jadi ini sama dengan setengah X double aksen min 3 nya tetap nah tapi dia ada tanda kurungnya kemudian belakang sendiri jadi plus 3 nah plus 3 nya dari sini ya pindah ruas ya kemudian Y aksen min 1 itu sama dengan setengah dikali Y double aksen min 1 nah tapi karena kita mau cari Y aksen nya doang berarti min 1 ini juga pindah ruas ke kanan toet gitu ya plus ya jadinya sama dengan setengah kali Y double aksen min 1 dikali ditambah 1 nah ini yang kita substitusi jadi yang ini kenapa ada plus 3 karena ini min 3 ini pindah ke sini gitu ya ini min 1 ini juga pindah ke sini di luar ya maksudnya ya di luar nah jadinya nah inilah yang akan kita substitusi ke warnanya yang beda ini substitusi ke sini ini ya sini nah ini judulnya juga substitusi lagi substitusi nah hasilnya berarti tulis di sini ya kuat gak X aksennya X aksennya berubah jadi ini nih 1 per 2 kali dalam kurung X double aksen min 3 tutup kurung plus 3 ya kan sama dengan kemudian Y aksen kuadrat ada kuadrat ini berarti ada kurungnya nih 1 per 2 X eh salah ya saya ini Y double aksen min 1 plus 1 tutup kurung kuadrat ya kuadrat saya tulis belakangan kemudian ditambah 7 dikali setengah kali gak cukup nih yaudah ini saya pindah ke sini aja ya X ya ini saya pindah ke sini gak kelihatan di situ X aksen sama dengan Y aksen kuadrat plus 7 Y aksen plus 10 ini ada kuadratnya kuadrat nah kemudian kita substitusi tadi X nya berubah menjadi X nya itu berubah menjadi setengah X double aksen min 3 kali plus 3 sama dengan Y nya itu setengah Y Y double aksen min 1 tutup kurung plus 1 tutup kurung kuadrat plus 7 kali setengah Y double aksen min 1 kali plus 1 tutup kurung plus 10 nah gitu ini supaya gak ribet berarti kali kali 4 ini kok gak yaudah gini aja dulu ini kan oh ini kuadratnya lupa belum tulis ini ada kuadratnya nah kenapa dikali 4 karena ini kan 1 per 2 dikali dikuadratin ya jadi 1 per 4 yaudah nih saya ganti dulu deh ini 1 per 2 X double aksen min 3 plus 3 sama dengan yang ini saya tulis jadi kayak gini nih ntar saya pakai ini aja biar kelihatan ini itu adalah begini bentuknya Y aksen min 1 per 2 yang ini plus 2 per 2 nah biar gampang bacanya ya nah ini kuadrat nih nah kemudian saya lanjutkan pakai ketikan aja plus 7 saya tulis tutup sama biar ini setengah kali Y double aksen min 1 plus 1 tutup kurung plus 10 ini saya belum kali ya nah sekarang baru dikali dikali 4 ya kelihatan ya ini kan per 2 nya dikwadratin jadi kali 4 maka jadinya karena dikali 4 ini jadi 4 dibagi 2 jadi masih 2 ya nah semoga paham jadi ini jadi 12 ya kemudian ini kan udah dikali 4 tuh jadi saya masih menulisnya Y double aksen min plus plus 1 pangkat 2 ya pangkat 2 nanti belakangan saya tulis pangkat 2 ini kan per 2 tuh dikali 4 berarti masih 2 ya 4 dibagi 2 jadi dikali 7 jadi 14 ya maka 4 ditambah 14 Y double aksen min 14 kemudian ini kan gak ada per 2 tuh 1 di luar ini berarti ini jadi 4 dikali 7 plus 28 kemudian 10nya ini dikali 4 jadi plus 40 sebentar kuadratnya sampai disini apakah ada pertanyaan bagian mana yang gak jelas jadi ini ini kan ini sebenarnya bentuknya adalah ini ya itu kan bentuknya gini 7 dikali Y aksen min 1 per 2 ditambah 1 nah kalau ini mau dikali 4 kan jadinya kan jadinya ini 7 7 Y aksen per 2 dikali 4 jadinya kan jadi 14 Y aksen ya tuh kemudian ini kan min 7 per 2 dikali 4 ya jadinya min 14 1 ini gak punya per 2 oh berarti ini 7 dikali 1 dulu 7 kemudian dikali 4 jadi 28 paham ya kuyang oke kemudian ini kita kali masuk tuh 2 nya kita kali masuk jadi 2 X double aksen min 6 plus 12 sama dengan ini berarti Y double aksen kuadrat kuadratnya nanti kemudian 2 kali 1 kali Y double aksen berarti plus 2 Y double aksen plus 1 kuadrat 1 plus 14 Y double aksen sekalian dihitung nih Fada 40 tambah 28 berapa? 68 ya 68 dikurangi 14 berapa? apa? 68 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 oke kemudian tinggal dipindah ruas tuh yang angka-angkanya pindahin ruas oh ini kuadratnya kurang ini kuadrat nah tinggal dipindah ruas angkanya ya yang ruas kiri saya tulis tetap 2 X aksen Y aksen kuadrat 2 Y aksen ditambah 14 Y aksen berarti plus 16 Y aksen ya kemudian nih 54 ditambah 1 berapa? 54 55 ya 55 dikurangi 6 berapa? 55 kurangi 6 berapa? 49 49 yaudah ini udah jadi nih hasilnya adalah ini 2 X double aksen sama dengan Y double aksen kuadrat plus 16 Y double aksen plus 49 ini jawabannya apakah ada pertanyaan? bu boleh lihat dari yang sebelumnya enggak bu ini ini enggak jadi tadi ini udah dipindah di alaman tadi ya kenapa dicoret ya enggak dihapus aja emang dia benar-benar ayo papa tulis aja apa silahkan yang awal tadi aja bu oke yang ini udah 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 sekarang kita lanjutin ya oh pada lagi nulis bentar bu bentar ya bintang saya kok lomong enggak ngobrol sama bintang ya mana bintang bin kamu bisa saya belajar dari bantuan teman-teman bu oke nanti dapet bagus lagi loh ya masa kamu nilainya 90 cuma pertama doang ini pokoknya nanti bisa bu terakhirnya bu ya ini bisa kan insya Allah bu semoga kamu dapet bagus tapi kamu jangan ngelag-leg ya udah siapin bu mulai dong bu boleh silahkan ini ya yang mana ini bu ini kenapa jadi plus bu aduh ini kan min 1 plus 2 ya pin min 1 plus 2 ini min 1 tuh ini min 1 ya pin ya ya ini plus 2 nih kan perduanya udah kita kali 4 tuh hilang jadinya plus 1 ya min 1 plus 2 per 2 jelas oh oke oke bu ya sip udah itu doang sekarang kita lanjutkan udah ya saya lanjutkan ke modul lagi yang yang apa tadi bu ya apa ya belum ya oke 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 bu ya apa ini ada di modul gak sih bu ini kan ini kan soalnya ada di modul pembahasannya gak ada kan itu latihan 6 ben ayah gak bu maksud saya pembahasan tipe soal kayak gini bu oh ada mestinya harusnya ada aduh bu kenapa saya udah ngerjain itu salah semua bu kamu mesti salahnya kenapa ben salahnya kenapa ben soalnya kan saya ngeliat di modul ibu tuh kalau misalnya apa ya saya intinya beda cara aja bukan beda cara sih bu yang substitusinya tuh saya beda gitu bu oh iya iya saya paham ya saya paham kamu mesti pokoknya gini ben kalau mau mencari bayangan garis berarti harus dibalik harus pakai cara eliminasi kalau enggak cara inverse oke paham ya jadi gini persamaan matriks itu bentuknya adalah X aksen Y aksen sama dengan nah berarti kamu salah baca modul nih ini matriksnya ya misalnya apa deh terserah api cd deh ya api cd nah kemudian disini adalah xy nah kalau kita mau mencari ini saya kasih catatan jika mencari bayangan titik berarti berarti cari nilai x aksen dan y aksen nah berarti x dan y substitusi ya titiknya ya nah sekarang jika mencari bayangan peta peta aja peta garis atau kurva 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 berarti cari x dan y caranya dengan cara eliminasi atau inverse matrix nah biar jelas Benaya itu catatannya biar kamu gak kebalik-balik oke jadi caramu itu untuk mencari titik bayangan titik Benaya karena ini kan sekarang bayangan garis gak sama ya oke sekarang udah nangkep kenapa kamu kebalik kenapa kamu keliru nangkep Ben amin 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 oke jadi mau nanya bu ya boleh silahkan itu kenapa y nya jadi ada kuadrat ya bu eh mana nah ini kuadrat ini kuadrat yang itu bu yang atas ini awalnya buka di y doang i loh awalnya kan gini awalnya itu kan y sama dengan x kuadrat gitu kan min 7x plus 10 ya gak Aurel ini kuadratnya disini kan awalnya gitu kemudian setelah di apa di pertama di apa kan Aurel refleksi terhadap ya ini direfleksi terhadap terhadap y sama dan x ya bener gak eh bener gak saya soalnya apa sih sebentar saya lihat soal dulu transformasi berturut-turut oh rotasi oh oh nah ini tadi soal yang apa ya oh setelah dirotasi jadi ini udah dirotasi Aurel ini saya minimasi ini udah dirotasi ini rotasi eh nah itu bu yang pas rotasinya itu kan ada yang x aksen sama dengan y terus y aksen sama dengan min x yang ibu tulis x sama dengan min y aksen itu kenapa bisa kayak gitu bu sebentar ini saya tulis dulu ya hilang tuh y aksen kuadrat plus ya 7 y aksen plus 10 eh yaudahlah gak pas ya jadi gini tadi kan mana ya rotasnya ya nih jadi kan kita mencari persamaan tuh bayangan bayangan dari persamaan berarti kita harus dapet x dan y ini nih oh berarti x y itu harus sama dengan x aksen dan x nya itu harus sama dengan min y aksen karena y aksen itu sama dengan min x kita harus dapet x nya doang x nya di depannya harus angkanya harus plus 1 gitu karena ini min 1 berarti harus dikali min 1 berarti min 1 nya dioper ke y aksen nya jadi min y aksen pam oh ya oke bu udah lewat nih kan udah lewat 2 menit berarti sebentar saya ke sini modul dulu mana modulnya tadi berarti untuk yang pertemuan minggu depan itu kita membahas soal yang sisanya ya nomor 4 dan 6 ya kalian kerjakan ya 4 dan 6 yang 5 itu nanti saya ajarin caranya dulu menghitung luas saya ajarin pakai rumus cepatnya jadi yang nomor 4 dan nomor 6 ya nomor 4 itu yang diketahui adalah bayangannya yang ditanya adalah titik aslinya ya oh salah salah saya bentar nomor 3 nomor 3 dan nomor 5 oke saya delete satu soal saya lupa nomor 3 ya jadi nanti diketahui A double aksennya koordinatnya yang ditanya adalah titik aslinya itu titik berapa koma berapa nanti dicoba ya caranya sama pokoknya intinya sama urutannya hanya nanti dibalik nih yang diketahui adalah aksennya yang ditanya adalah titik aslinya itu nanti yang kalian kerjakan ya nomor 3 dan nomor 5 oke 2F 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 matriks tunggal berarti kamu tinggal dikali aja kali aja ini kan rotasi tuh rotasi duluan kemudian dilanjutkan dilatasi maka kalau menjadikan matriks tunggal matriks tunggalnya itu berarti nanti D dot Vincent dot R dor oke jadi yang deket sama X dan Y itu yang terjadi duluan ya nah X dan Y itu selalu di sebelah kanan berarti rotasi duluan berarti rotasi yang lebih dekat sama X Y berarti rotasi kemudian dilatasi ini yang satu ini yang dua jadi kalian ingat saat membaca huruf Arab Al-Quran gitu ya dari kanan ke kiri gitu oke jadi kalian tinggal mencarikan mencarikan aja matriksnya gitu udah ya saya tutup ya kemudian kalian berarti minggu keberapa ulangan ah ulangan yaudah lah dua minggu lagi ya ulangan ya oke sekarang ya examen ini belum ngerti